Dari hasil pemeriksaan CCTV di kantor Polres Metro Jakarta Timur, setibanya korban di Polres, korban sempat meminum obat dokter lantaran dirinya baru selesai menjalani operasi batu empedu. Setelah itu, pada pukul 9 lewat 12 menit, korban keluar seorang diri dari kawasan Polres Jakarta Timur dan menyebrang dengan berjalan kaki menuju perlintasan kereta api. Korban lalu sampai di stasiun Jatinegara pada pukul 9 lewat 21 menit. Di lokasi itu, korban juga terlihat hanya seorang diri. Keterangan saksi masinis dan asisten masinis juga menyebut sempat melihat korban berjalan ke jalur 3 yang merupakan lintas kereta api Tegal bahari. Saksi melihat korban seorang diri sambil menengok ke kanan dan ke kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas area rel dan jalan raya Bekasi Timur. Tak berselang lama, tubuh korban tertabrak kereta dari arah Jakarta menuju Tegal yang melintas di lokasi.